Dari 30 juta bisa jadi punya offer sampai 430 juta dalam satu bulan. Gila, ini ada apa nih sama klien bank yang satu ini? Oke, jadi kelihatan lagi di kasus-study kasus kali ini dari produk beauty hair. Oh iya, ngomong-ngomong gue pengen tau nih ya, dari bahas studi kasus ini. Kalian suka nggak sih kita bikin konten seperti ini? Kalau kalian suka, coba gue pengen tau, kalian tulis di komen suka konten kayak gini. Jadi, gue bakal terus bikin konten-konten seperti ini, studi kasus seperti ini ya. Yang pertama nih, brand satu ini itu join tuh di kita tuh dari Oktober 2022. Oktober 2022, jadi ketika sebelum masuk tuh omset sebulannya 34 jutaan. Jadi, sampai sekarang masih jalan. Nah, di 2023, salah satu omset puncak dia tuh bisa sampai 434 juta. Jadi, lo kebayang nggak? 30 ke 400 juta. Wow, 10 kali lipat guys. Tapi memang butuh proses ya, nggak langsung gitu ya. Dan ketika di bulan-bulan sekarang kan, bisa dibilang lagi bulan-bulan, lagi bulan rame ya. Di periode terakhir aja dia masih punya omset 300 jutaan. Satu bulannya. Nah, tokonya kayak gimana sih? Nah, seperti biasa nih. Ini tampilan kilasannya. Dia punya produk 51. Performa chat 85%. Jadi, kalau dibilang bagus banget, nggak juga. Biasa aja. Bahkan hitungan jam. Kenapa sih hitungan jam? Jadi, gini. Gue tau diantara kalian suka nanya. Eh, gue ngebalas chat cepat loh. Tapi, kok bisa sampai hitungan jam? Kalian harus sadar gini. Ada jam-jam di mana kita tidur. Ngerti nggak? Nah, ketika kita tidur. Misalnya kayak, oh terakhir akhirnya buka jam 10. Baru buka lagi pagi. Kita selalu ngerasa sih cepat. Tapi, karena ada yang kehitungan jam itu bakal bikin performa chat kalian hitungan jam. Nah, beda kalau sama toko yang hitungan menit. Gue pernah bahas nih ada satu toko klien gue yang miliaran. Itu hitungan menit. Artinya dia nggak ada jam tidur. Kok bisa? Ya, gantianlah. Sif. Ya kan? Nah, pengikutnya dia 55 ribu. Artinya ini pengikutnya lumayan banyak. Jadi, sebelumnya ada toko yang gue bahas miliaran per bulan. Itu pengikutnya justru malah 30 ribu. Balik lagi. Ini sesuai sama yang gue bilang. Kalau ya follower tuh nggak penting. Jadi, jangan sampai. Lo cuma lihat follower doang. Bergabungin toko masih baru 29 bulan. Di mana ya setengah lebihnya waktunya itu barang sama kita jalannya. Nah, apa yang bikin toko ini menarik? Sebenarnya ketika dilihat ya. Dia tuh banyak juga mainin promo-promo toko. Kenapa sih promo toko itu penting? Gue tahu ketika ngomong promo toko. Kalian tuh pasti sering ngerasa kayak. Gila, potongan atun udah gede. Terus gue ngasih orang-ngasih promo lagi. Budget dari mana? Begini, begitu, begini, begitu. Hah. Gini ya, teman-teman. Kalau lo mau jualan laku di online. Lo harus tahu kadang butuh banyak gimmick. Butuh banyak potongan. Gitu ya. Nah, makanya kalau lo mau jualan, contoh gini. Lo mau jualan, contoh gue mau jual barang ini. Ini barang gue mau jual Rp100.000. Jangan gue pasang harganya Rp100.000. Gue pasangnya Rp130.000. Jadi ada potong harga coret. Ada ini, ada itu. Gitu kan. Gue masih bisa diskon. Keterima ke gue. Nanti Rp100.000. Kalau lo bikin dari awal Rp100.000. Rp100.000 ya itu lo terlalu. Ya gitu lah ya. Nggak usah dibahaskan ya. Ngerti? Maksud gue. Nah, gue tahu deh ketika gue ngomong gini. Pasti bakal ada orang lagi yang bakal ngomong gini. Tapi kan. Kalau gue jualnya kemurah, kemahalan. Kompetitor gue semua jualnya begini. Bentar. Kalau lo mau laku. Ya saran gue. Lo jangan jual barang yang harganya terang. Kebayang nggak? Harganya terang tuh kayak gini. Contoh. Lo jual aqua. Semua orang tahu harga aqua berapa. Gitu loh. Ya. Itu kalau gitu ya. Memang lo menyulitkan diri sendiri gitu. Coba lo bikin jual sesuatu yang. Maksudnya. Atau lo tambahin value-nya deh. Jadi aqua-nya tuh ada bedanya apa gitu loh. Kebayang nggak? Nanggep ya poin gue. Jadi ini adalah hal-hal yang lo bisa pakai. Terus udah gitu gini. Nah. Toko ini juga. Ini sebenarnya toko yang menurut gue sih oke ya. Tapi emang beauty memang harus main kayak gini. Dia tuh banyak main kayak banner-banner gitu kan. Harga-harga coret kayak gini. Gitu kan. Terus udah gitu voucher-voucher gitu kan. Kenapa? Ini tuh efektif. Emang sih satu gue tau ini kerjaan. Tapi lo harus sadar gini. Pembelinya siapa? Contoh. Ini produknya beauty. Yang namanya beauty. Produk barangnya cewek. Yang namanya cewek. Cewek itu senang perintilan. Iya kan? Kalau lo nggak main perintilan. Jangan main beauty. Mainlah alat gerat gitu. Nggak ada perintilannya gitu kan. Harus yang detail-detail. Kanan diskon-diskon kayak gitu gitu kan. Nah. Emang itu goalnya gitu. Kalau produk beauty memang kayak gitu. Gitu mainnya gitu kan. Nah. Terus. Produk-produknya gimana nih? SKU-SKU-nya kalau kalian lihat ya ini juga. Maksudnya harga dia jual. Terjualnya banyak gitu kan. Harganya dibilangin mahal banget enggak. Terus SKU-SKU-nya tuh ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi kayak nampilin poin-poinnya di highlight-nya apa gitu kan. Dan ini bakal membuat lo lebih laku. Ini bakal membuat lo lebih laku gitu. Dibarengin juga dengan misalnya kayak yang namanya beauty. Ya kan perlu ngasih lihat kayak tagline-tagline-nya apa gitu kan. Ini hal-hal yang maksudnya sebenarnya tuh simpel. Tapi ini berdapat. Kebayangin. Nah gue tau banyak banget salar yang males kerjaan kayak gini. Bener enggak? Dan kalau bisa tuh kayak udahlah nyetek punya kompetitor ajalah. Atau udahlah pabrikan ajalah yang bikin gue mah gak usah pusing. Gue gak bisa desain, gue gak bisa begini, gue gak bisa begitu. Ya kalau begitu ya wajar kan jualannya seret. Gitu ya. Kebayangin ya. Jadi ini adalah yang dilihat. Terus detailnya secara produknya juga. Mereka punya jumlah keduduk yang banyak-cukup banyak. Gitu kan. Makanya ini yang bikin bagus. Nah kita lihat nih ya. Omset dia seperti tadi gue bahas. Dia tuh masuk di kita itu di bulan, di 2022. Nah kalian lihat nih grafiknya nih. Nah di 2022 itu dia di Oktober, November, Desember naik. Makanya omsetnya di sini tuh di tahun itu bisa sampai 1,8 miliar. Di 2024 ini sekarang baru berapa bulan udah hampir 1,2 miliar. Yang pentingnya growth businessnya masih naik terus dan bagus banget. Gitu kan. Secara iklan. Nah secara iklan gitu ya sebelum masuk di kita iklannya boncos. Nah lihat nih. Modal sejuta dapat 800 ribu. Nah banyak kan yang ngalamin kayak gini kan. Iya gue tau pasti banyak. Makanya pada males gitu kan. Nah di kita itu dengan biaya iklan 11 juta. Jadi ya 11 juta loh. Tapi dapat 130 juta. Dapat 11 kali lebih. Dan ini adalah bisa dibilang brand kosmetik yang masih baru. Gitu kan. Nah kenapa kayak gini ya balik lagi. Pernama belum biasa buat bikinnya. Gitu kan mereka gak ngerti basicnya. Tapi dan memang gini loh. Gue memang sadari. Karena banyak banget UMKM small business yang ngerasa. Lu tuh harus jadi superman. Lu tuh kalian harus jadi semuanya. Enggak guys. Kalau kalian bisa bikin barang. Dan kalian bisa bikin barang dengan bagus yaudah. Mending waktu kalian daripada kalian mempelajari gimana cara marketingnya. Gimana cara kalian online-in. Ya mendingan kalian pakai. Waktu kalian tuh buat bikin barang yang makin bagus. Bahkan gini kalau lu perhatiin. Di level perusahaan-perusahaan besar ya. Kayak something gitu. L'Oreal segala macem. Gue yakin blog itu kok founder itu bisa semuanya gitu. Kayak bikin produk. Iya bikin iklan. Iya semuanya. Iya gak mungkin. Ya mereka juga akhirnya lempar ke orang lain gitu. Lempar ke orang lain. Apakah mereka nge-recruit. Atau mereka nanti lempar ke agency gitu ya. Kayak di gua gini. Karena kenapa dengan begini lu bakal dapat hasil lebih optimal. Dan kenapa kalau ditanya kalau lu misalnya jago kenapa gak bikin barang. Ya karena ngapain gue bikin barang. Gue gak jago disitu. Kalau gue bikin barang kan skill gue kebuang. Mendingan gue fokus melakukan apa yang gue jago gitu. Dan itu juga kan bakal bikin hasil kalian lebih baik. Bener gak. Nah jadi itulah yang bikin pertamanya itu jelek. Terus udah gitu ya kita kerjain di resep. Keywordnya apa. Gimana caranya biar iklannya lebih bagus. Kelemahannya mana. Kira-kira kalau orang masuk tuh ilangnya di mana gitu kan. Nah udah gitu si toko-toko ini juga ya kita encourage gitu loh. Ngajakin kayak misalnya gini. Lu toko beauty. Beauty tuh kadang gak cuman butuh sekedar lu iklan duang. Iklan Shopee duang cukup gak bisa. Lu tuh butuh dari sosmed dari luar dibangun. Butuh banyak konten creator lain yang menceritakan gitu kan. Make yang nyontohin gitu kan. Nah terus affiliate gitu kan. Hal-hal seperti itulah yang bikin tokonya tuh lebih dikenal. Karena sekarang yang namanya di Indonesia namanya. Kalau gue perhatiin ya Indonesia tuh orangnya percaya kalau banyak orang ngomong. Bener gak? Jadi kayak kalau semua orang ngomong ini bagus. Orang jadi yakin ini bagus dan mereka bakal beli. Gitu kan. Selain manfaatin kayak fitur-fitur kayak live streaming gitu kan. Manfaatin juga affiliate gitu kan. Yang kayak gitu ini juga salah satu toko yang aktif banget disitu. Dan itu membantu membuat kayak toko dia tuh lebih gampang. Buat naik gitu. Jadi kebayang ya. Nah sekarang gue pengen tau nih. Kalian pengen tau studi kasus dari jenis produk apa lagi? Kalau yang ada nanti gue bikinin nih. Ya dan jangan lupa juga kalau ada pertanyaan lo tulis di komentar. Nanti gue bakal bikinin Q&A-nya.